Oke, what's up teman-teman kita semua sekarang berada di Merangkal Ini kita mau panen telur bebek dan nurusi bebek Kita lihat gimana serunya Let's go Oke, seperti ini kandangnya Di daerah Merangkal, Merangkal Suko Mojokerto Nah, ini bebek-bebeknya Ada banyak sekali, ada ratusan Ratusan Kita kejadian bebek apa tuh? Petelur Oh, duduk kacing ya? Petelur Yeah Ini mengeluarkan bebek dari sarangnya Betul, betul, betul Banyak bro Jadi total bebek yang ada di sini Kalau dihitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Banyak pokoknya Seratus mungkin ada Oh, iya Duh, iya pak Saya hanya ingin berkenalan pak Hey pak Ya Allah pak Mau kemana pak? Oh, ini satu tahun lebih Tiba-tiba Taki raja Empat bulan, lima bulan Empat bulan belum mengendok Ternyata satu tahun lebih Baru bisa diambil mengendoknya Sehari satu Sehari satu ini telur-telurnya tapi tapi belum anu ya belum koyo endok asin kayak itu ya masih tawar masih tawar le ini kopan konsentratnya konsentratnya itu macam-macam siap jam 6 BPP ini harus dikeluarkan karena kalau enggak dia akan gondok atau ngambul harga telur-harga telur ini bijian atau kiloan bijian per biji ini piro mateng ya mateng ya mateng atau mateng mateng mentah mentah berapa 1.700 mateng terbesar jadi 2.700 2.700 nah ini kalau bertelur sampai mendelik-endelik seperti ini proses dari mentah untuk menjadi mateng perlu waktu kurang lebih satu sampai dua minggu nah itu yang sering kita makan di tambah-tambahan rawon ya telur asin itu 2 minggu udah ngecek banyaknya telur yang kita panen tapi kita belum tahu proses untuk mematengkan itu seperti ini apa oke masih mentah oke kita sekarang cek matengnya kayak gimana oke dari gumbu ini adalah garam dan batuk-batuk batuk 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 dihancurkan terus marahku dicampur ampe garam terus di mencetup begini yang mulai ngara nih di kepal-kepal jadi harus seperti ini loh ini harinya beda-beda harinya beda-beda kalau ini udah berapa lama enggak tahu satu mingguan paling satu mingguan kalau mau pesan di Indonesia kita berangkal kan eh klintirejo klintirejo Oh daerah ini klintirejo masuk berangkal tapi masuk Soko Soko kelintirejo-kronik panen 10 kilo konsentrat 1 kilo konsentratnya konsentrat apa lagi D93 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 nah kalau waktunya makan kalau waktunya makan dia semangat makan bro makan bro bro makan bro ya hari itu gara-gara naik hahaha sana kok berarti makannya dua kali temen-temen pagi satu kilo sore dua kilo Oh sih kita lihat nah ini ini nah ini yang berjalan ini berarti dia tidak bertelur kenapa kok tidak bertelur karena bulunya semerawut ya kenapa dia tidak bertelur sakit atau ya apa enggak puluhnya rontok bulunya rontok jadi kalau Anda menemukan BPP dengan bulu yang semerawut itu berarti sudah tidak produktif pencucian terhadap telur ayat ini kenapa enggak mesin cuci mantap kan terima kasih semuanya sudah mampir jangan lupa jangan di subscribe jangan di-like jangan di-share jangan di-share bermanfaatkan kalau bisa Thank you